Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ini siap minum es kalau hari ini Kok sudah minum es maksudnya Dua minggu yang lalu mau minum es itu nanti meler lagi-meler lagi Sakit kemarin kok Iya batuk pilek gantian ini Anak-anak mulai batuk pilek lagi ya Ini mungkin dari siap-siap juga Tapi ini gak es kok Enggak Gak apa-apa air putih sehat kok ya Kok kita mau ngobrol ini kok Karena kan kok Martin ini kan Seorang kalau saya nyebutnya Sudah muslim lah ya bukan mau alaf lagi ya Orang muslim kan banyak Kayak ustadz tambah badannya masih disebutnya mau alaf aja Tapi gini kok Sebelum menjadi muslim itu kan Pasti ada cerita Ya kan sebelum-sebelumnya Bisa dikatakan kisah spiritual lah ya seperti itu Nah kita pengen tau nih kok Kisah spiritualnya kok Kok Martin waktu itu gimana sampai kok Martin itu bisa memeluk Islam dan semangat dakwah sampai saat ini tuh kok Ya kalau saya sendiri tuh Untuk cerita tuh butuh ilmu ternyata Betul Ya kalau gak punya ilmu itu maka kita gak bisa Mengenangat mendeteksi apa-apa yang sudah terjadi pada kita ya kayak angin aja Tapi kalau begitu ketika belajar ya Saya waktu itu Belajar tentang namanya Hidayah Karena apa? Karena ini mau Ramadan Setiap bulan Ramadan saya selalu disuruh ngisi Tapi awal-awal saya ketika sehadap itu tuh Hidayah itu apa gitu loh Ya apa ya Hidayah ya Terus Hidayahnya kok Martin apa gitu loh Nah ini persepsi yang kadang-kadang Bagi beberapa orang tuh kayak Hidayah itu Instan Instan Gitu loh Jadi kayak kamera di jalan cepat langsung jadi gitu kan Padahal kalau instan pun harus dimasak dulu kan gitu Nah ternyata Hidayah gak bisa instan Nah ternyata Hidayah saya tuh banyak ternyata Jadi gak cuma satu dua kali gitu loh Hidayah itu banyak ya Yang pertama Hidayah dari orang-orang terdekat kita Yang namanya orang baik itu tetap baik ya Yes Orang Cina baik ya tetap baik Orang Jawa juga orang Jawa juga baik ya Orang Betawi juga gitu Orang Betawi Jawa juga ada orang Jadi baik buruk itu bukan karena suku Bukan karena sesuatu hal Tapi baik tetap baik buruk tetap buruk Nah itu jadi pegangan saya juga salah satunya Nah tapi ternyata Kalau kita terus-terusan membedakan mana baik Kemana buruk itu berdasarkan manusia Nah ternyata akhirnya kan banyak yang Apa ya bikin galop Bikin ini setul yang bener siapa sih gitu ya Ini setul yang bener siapa gitu loh Nah kalau kita gak punya pegangan itu ya Kita gak bisa Nah saya pertama kali itu Dengar ajan Dengar ajan di TV Di TV kan kalau dulu kan setiap maghrib ya Itu semua TV kan ajan maghrib Nah terus kelihatannya waktu itu gak ada siapa-siapa di rumah selain saya gitu Atau di depan TV yang saya sendiri kurang lebih gitu Saya melihat bacaannya Ayo raihlah kemenangan kan gitu ya Ayo sholat gitu loh Terus saya lihat tuh gak ada yang aneh Gak ada yang salah gitu loh Tapi bagi beberapa orang begitu aja diganti gitu loh Atau ada yang menunjukkan ekspresi Alah azan gitu ya kayak gitu Tapi bagi saya nih Ini gak ada yang salah gitu loh Ini gak ada yang ini gitu ya Bahkan Termasuk ideya di awal tuh Kalau buka puasa dulu kan ada film banyak banget kan gitu loh Nah film-film religi itu saya suka gitu loh Film-film religi itu saya suka gitu loh Dan lumayan Apa ya Lumayan masuk akal lah Menurut saya masuk akal Dari film-film religi yang ada itu lumayan masuk akal gitu Ya terus kemudian Apa ya kalau dibilang teman-teman tuh mungkin dulu karena kebutuhan marketing Karena kebutuhan marketing Salah satu market kan ketemu dengan orang Islam Orang Islam kan harus ngomongnya nyambung kan gitu Jadi kalau senggang-senggang itu hari Minggu ya Itu nonton Aghim Ceramah di TV juga Jadi saya sering nontonin Aghim Ceramah di TV juga gitu Jadi tujuannya biar bisa nyambung sama teman-teman kalau kita mau jualan gitu Oh itu ya Nah itu idea-idea ya Nah tapi ternyata setelah belajar Kita lo wasahada tuh gak cuma bisa seperti itu Tapi harus ada yang ngajak Yuk belajar Islam Yuk masuk Islam Kan ada yang ngajak gitu loh disitu Ada beberapa tapi jarang ya Dari saya ketemu dengan teman-teman mu'allah tuh jarang banget Yang saya mau jadi Islam itu jarang banget Kebanyakan ngajak atau diajak atau belajar dengan diajak dengan diskusi gitu loh Nah itu Setelah selesai kuliah Gempa tapi gak ada hubungannya sama gempa ya di DSC ya Ngobrol sama teman-teman ya posisinya gini Lagi ngobrol, mangan gitu Ngobrolnya antai gitu loh Ngobrolannya antai gitu loh Sudah belajar Islam Eh berapa belajar Islam Sudah belajar Buddha Sudah belajar Katolik Sudah belajar Kristen Kenapa gak cuma belajar Islam gitu Jadi ngobrol teman-teman itu ada per 4, per 5 gitu Ya sama Kalau gak salah diangkringan waktu itu Ngobrol gitu Kenapa gak belajar Islam Kenapa harus belajar Islam Nah Islamnya ada penyempurnaan ajaran dari ajaran yang sebelum-sebelumnya gitu Oh masa kayak gitu Gitu loh Nah Saya jadi tertarik untuk belajar kan Namanya belajar kan bebas kan gitu loh Ya udah saya jadi tertarik untuk belajar Nah terus Waktu itu sih Waktu itu ya Disarankan untuk Ya sudah Kalau mau belajar ya Belajar sholat Kalau orang Islam itu biasanya sholat Oh disarankan seperti itu Ya belajar sholat gitu Nah sholat itu apa yang diajarin gitu loh Nah salah satunya Saya dikasih sholat Itu belajar namanya harus Bisa baca al-fateh Al-fateh itu saya gimana gitu loh Nah dikasih gitu loh Tulisan Arab tuh? Enggak tulisan Latin tapi bacaannya gitu loh Oh bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki Yawidin Seminggu itu kayak Ini tuh ngapa ya gitu loh Ini berat gitu loh Terus gimana Ini artinya apa Ini artinya apa Terus disini artinya di bawah Nah saya baca Artinya Kurang kali Beberapa kali gitu Nah saya mulai tertarik dengan baca itu tadi Sirotol Mustaqim Jalan yang lulus Wah ini luar biasa nih Tunjukkanlah aku jalan lulusmu gitu kan Itu luar biasa bagi saya gitu Nah saya tanya sama teman-teman itu Teman-teman itu gak bereaksi gitu Kayaknya Sirotol Mustaqim itu biasa aja Gak ada Gak ada getaran gitu ya Ketika Ayat-ayat Allah gitu Dibacakan Nanti gak ada getaran jiwa dalam mereka Gak ada Tapi bagi saya itu luar biasa Rasanya gimana gitu loh Terus lanjut belajar sholat Belajar sholat gitu Terus Kalimat syahadat pun sudah dikasih ke saya Tapi saya gak tau itu kalimat syahadat Dan saya gak tau apa itu Dan maknanya apa Gak tau Tapi kan belajar urutin gitu Urut gitu kan Terus sampai Suatu ketika Saya tuh tertarik Mengasih Sirotol Mustaqim itu Terus kemudian saya nanya Kalau emang jadi Islam itu Gimana sih prosesnya Kan saya udah tau proses-proses yang agama yang lain Kalau yang dari Islam gimana Oh caranya ya Baca kalimat syahadat Itu sebetulnya sudah cukup Sudah masuk Islam Berarti Saya sudah dong Saya bilang gitu Kan saya udah belajar itu Belajar sholat Dan saya udah ngucapin kalimat syahadat kan Berarti sudah selesai dong Oh iya belum Gimana Di depan orang muslim Siapa aja boleh Terus diniatin masuk Islam Sudah selesai gitu Gitu ya Gitu Masih mikir-mikir ya Saya masih mikir-mikir gitu Terus akhirnya Suatu saat saya ngobrol sama temanku Yaudah Saya masuk Islam aja Jadi Tapi di depan teman saya saja Gitu loh Di depan teman saya Saja yang Saya gak tau dia ibadahnya bagaimana Pengetahuan agamanya gimana Gitu loh Tapi Karena dia muslim Dia menyatakan diri muslim juga Nah terus kemudian saya sadar di depan dia Ya sudah muslim Gitu loh Ya Insya Allah Terus muslim Itu lewat apa namanya Perantara teman tadi itu ya Ya Itu prosesnya berapa lama Dari Apa namanya Dari Buddha Terus Katolik Kristen Kalau Kalau Itu ya Kan dari kecil Buddha itu Kecil ya Itu kan kuliah Kuliah selesai kan Gitu Kalau Katolik sama Kristen kan Karena sekolahnya Sekolahnya Katolik sama Kristen Berarti tertarik dengan Islam setelah Luz kuliah Setelah kuliah Dikasih tahu informasi tadi Ini adalah penyempuran dari agama-agama sebelumnya Oh pas ngumpul tadi itu ya Teman-teman kuliah Padahal itu juga banyak Non muslimnya disitu Sebetulnya Berarti kalau kemarin tadi Tertarik sama Islam itu Salah satunya gara-gara Sirot al-Mustaqim Ya salah satunya Apa sih kok Maksudnya Ngemaknai Sirot al-Mustaqim itu Waktu itu apa gitu Kok Bisa sampai tertarik gitu Ya Kalau bahasa saya sih Mungkin kayak Naluri kita Sebetulnya itu Kita itu Mau dibawa kemana Kalau mau dilihat Pengalaman spiritualnya Yang lebih panjang lagi itu Saya ngeliat Ada teman saya ya Tapi gak apa-apa Yang nyebut agama yang lain gitu ya Si Fulan Si Fulan ini itu Dia itu Kristen Tapi Dia cara solusinya Itu Katolik Kan gimana Beda ya Bukannya sama Kristen sama Katolik Beda Beda Salah satu Doa-doa yang beda Nah Waktu itu Karena ada kejadian Si Fulan itu Emosi berat Stress gitu Ya Semua kaca-kaca Yang ada di rumah Dipercayain sama dia Karena dia Fighter Kan dia Beladirian gitu Dipercayain gitu Nah Terus Saya gak ngubris dia Nah terus dia bilang Gitu Kok Anu Bawa aku di Antar jemput Kalau kuliah Gitu loh Gak apa-apa Kan gue ngerti Dewi tanganku Luka-luka Gitu gak bisa Motor gitu loh Motormu tinggal tempatku aja Nanti motor kita Boncengan gitu Karena boncengan itu Saya jadi tahu Dia pulang kuliah itu Ini kan orang Kristen Dia doanya Di tempat orang Katolik Ha 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 Terima kasih.